Hai fokus harita aja di jebak gitu Oh bina waktu sarita juga pengen enak mohon juga akan di-dibunuh sahur-sahur sepuh bahkan jena dipotong air riwayat dipotong tilu ayo perot biwayat dipotong dua gitu badana dipotong Masya Allah mohon kata-kata ayah nama kepung purna sahur-sahur nakin nyanyi-nyanyi dipotong tilu eh dipotong ngomong-ngomong maksudnya 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 tekiw kami di tanah-ngomongnya di gunung kucungnya punya sarilana moduli tengah-ngomong di daya sekunung Oh Masya Allahnya oke sahabat banyak ular ya banyak ular yang melintasi di sawah ini tadi masuk semua itu ada ular juga tuh hayah Hai Apaacker he 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 bomb� Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ahli riwayat dimanapun anda berada Dan pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke makom keromah area Cikondang ya Yang berlokasi di kecamatan Cibabar Dan ini adalah akses ataupun jalan menuju ke makom keromah area Cikondang Dan disini kita akan disuguhi dengan satu jembatan layang ya Yang bisa anda lihat di arah sebelah sana Nanti kita akan eksplor dan juga review bagaimana keadaan di makom keromah tersebut ya Oke ikuti saya terus jangan kemana-mana Oke sahabat saya akan bertanya kepada si bapak yang sedang berjalan Assalamualaikum pak Ya itu Dupi Meninga pada ke makom keromah area Cikondang Dupi ini ke pilih dia leres? Mohon Oh di pilih mana makomnya? Di makomnya di sarang kak Oh di pilih dia makom sehaya? Makom itu? Makom area Cikondang Dupi ini di luhur gunung? Luhur gunung Oh di pilih ditu Oh di pilih ditu Oh itu makom sehaya? Sambik kene Arya Cikondang kene Upamide itu ayah kuncenan? Ayah di dia tadi Dupi dia caket pesantren aja Oh caket pesantren Oh Bapak Yayan kuncenanya Upamide Udi Paluh dia paling mana? Ayo dia mah Ayo ini 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 mah kita harus ngarit oh aduh mau ini gagah mohon bangga Bapak hati-hati oke sahabat jadi Bapak ini asli dari sini ya intinya mau ambil suluh untuk bahan bakar karena kebanyakan di sini aktivitas masyarakatnya masih menggunakan hauk ya oke dan ini adalah jembatan layang area Cikondang yang berlokasi di kejambatan Cikber bisa anda lihat ya jembatannya bergoyang-goyang seperti ini dan ini adalah pada satu kali ya bahangan yang besar oke bisa dilihat ramah dalam Cikondang oh ramah dalam Cikondang dupi anu di luhur gunung sahabat sami makom area Cikondang yang pertama dan lokasi makomnya itu ada di sebelah sana ya nanti kita akan pergi ke situ intinya untuk alat berkah dan juga sebagai media informasi bagi anda yang ingin berjarah ke makom para waliullah dan lokasi dari makom tersebut berada di kecamatan Cibaber ya akses yang akan kita lalui menuju ke area makom ya jadi makomnya itu di tengah-tengah sawah itulah makomnya sebelah sana jadi makom karomahnya itu berada di sebelah sana ya bisa anda lihat jadi makomnya tersebut berada di tengah-tengah sawah dan kita akan menuju ke area makom beliau oke sahabat ahli riwayat jadi seperti yang kita lihat ya bahwa makom karomah raden area Cikondang ini yang berada di tengah-tengah sawah ini adalah makom karomah dari jasad beliau yang dari badan ya jadi sejarah mengatakan dari warga sekitar berikut dari Bapak Kuncen bahwa tubuh ataupun jasad dari raden area Cikondang ini adalah dipotong menjadi tiga ya mungkin bisa disebutkan dengan ilmu menyatu dengan tubuh atau istilahnya seperti ilmu rawarontek ya cuma mungkin dengan sebutan dari ilmu agama disebutnya syafi untuk sebuah apa namanya itu sebuah keajaiban yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk dan juga walinya dengan kelebihan melalui atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu dan ini adalah makom karomahnya jadi berlokasi di tengah-tengah sawah ya ini adalah jasad bagian tubuh dari raden area Cikondang yang dipotong menjadi tiga seperti yang telah tadi dikatakan oleh Kuncen dan juga pendapat dari warga masyarakat sekitar sahabat kita akan langsung menuju ke area makom karomah dan disini saya mengingatkan kembali ya jadi kita untuk berjuaroh dan alaf berkah dan juga sebagai media sarana informasi tentang lokasi makom karomah dari area Cikondang yang makom ini adalah jasad bagian tubuh beliau yang dikuburkan di makom disini mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan berkah dan jika Anda ingin berkunjung ke lokasi dari makom karomah ini Anda bisa langsung datang ke desa Cikondang kecamatan Cibobar kebupaten Cianjur arah masuknya dari seberang dari seberang polsek ya dan ini bisa Anda lihat bahwa makom karomah tersebut berada di tengah-tengah sawah dan kita akan langsung berjaruh ke makom karomah tersebut mudah-mudahan berkah buat kita semua ini adalah makom karomah dari area Cikondang ini ya dan jika Anda ingin berkunjung ke makom karomah ini silahkan Anda bisa langsung datang ke area makom dan ini tempat situasi dan juga area di samping makom tersebut dipasirakan untuk para pejaruh yang ingin berjaruh alat barakah ke makom karomah seperti inilah dampak dari dekat situasi dan juga area makom karomah semoga kita bisa mendapatkan berkah dan juga Anda yang ingin berjaruh saya sangat merekomendasikan sekali untuk jaruh ke makom karomah semoga dengan adanya konten dan juga channel ini situs-situs makom karomah bisa kembali ramai seperti dahulu kala dan juga kita semua bisa mendapatkan banyak perkah atas karomah dan juga kesolehan yang beliau miliki semasa hidupnya oke sahabat ahli riwayat jadi sekarang ini saya sedang berada di makom dari raden area Cikondang yang bisa Anda lihat sendiri ya bahwasannya makom karomah ini adalah jasad bagian tuk beliau dan yang dari area badan ke bawah itu yaitu ini bahwasannya makom karomah tersebut adalah jasad bagian tubuh ke bawah dari makom raden area Cikondang yang berada di kampung Songgom ini ya kejamatan Cibaber desa Cikondang ada pun dari seperti yang Anda lihat di situs makom karomah tersebut berada di tengah-tengah sawah dan banyak sekali pejaroh-pejaroh yang datang alaf parkah untuk berjaroh ke beliau ya oke ini adalah ada sawung cocok katanya kayaknya untuk ngopi ya cuma nanti aja dan ini adalah wahangan Cikondang besar sekali ya bisa Anda lihat ini adalah area di samping bawah dekat dengan makom karomah ini adalah walungan atau wahangan wahangan area Cikondang ya besar sekali ya oke setelah kita berjaroh ke makom karomah dan juga menjelaskan tentang bagaimana keadaan di area makom karomah tersebut ada pun dari beberapa para sahabat dari riwayat yang ingin berkunjung ataupun berjaroh ke makom karomah raden area Cikondang ini Anda bisa langsung datang ke kampung songgom desa Cikondang Kejamatan Cibobar Kebupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Tenggara Indonesia dan hanya ini saja yang bisa saya tampilkan semoga bisa membantu dan semoga berkah buat kita semua amin ya Allah ya Rabbal Alamin dan untuk saat ini jika Anda ingin melihat review tentang jaroh makom karomah raden area Cikondang yang berada di atas gunung Cikondang atau gunung picung Anda bisa langsung nonton ke video saya yang sebelumnya sebelumnya saya sudah upload juga tentang makom karomah dari area Cikondang yang berada di gunung picung yaitu di gunung sebelah sana ya dan itu adalah makom karomah dari area Cikondang yang bagian kepala beliau dan ada pun dari segi kenapa dibikin terpisah karena pendapat dan juga sejarah dari masyarakat setempat jadi raden area Cikondang ini sebagian kol menyebutkan bahwa beliau itu dibunuh oleh Belanda dan juga beliau ini dibunuh oleh pada saat kerajaan Mataram oleh seorang pengkhianat dan dari fakta yang benar itu yang mana silahkan jika Anda yang tahu Anda bisa komen di kolom komentar oke sahabat banyak ular ya banyak ular yang melintasi di sawah ini tadi masuk sebelumnya itu ada ular juga tuh hih takut sekali oke serem juga ya jadi perjalanannya itu saya disambut dengan dua ular ya yang satu ular tadi saya menemukan di bawah bendungan dan juga yang satu lagi barusan ada di area pesawahan ya mungkin Allahualam ya itu sebuah isyarah ataupun apa mudah-mudahan aja hanya kejadian biasa oke hanya itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat admin izin pamit akhidullah kalam wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh